Pembelian minyak goreng curah Pembelian minyak goreng tanpa menunjukkan aplikasi peduli lindungi seperti kebijakan yang baru saja dikeluarkan dengan harga Rp15.000 per kilogram. Namun, untuk toko yang telah ditunjuk, pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per kilogram masih menggunakan KTP sesuai dengan kebijakan beberapa bulan lalu. Sulisno salah satu pedagang di Pasar Bunul Rejo mengaku hingga saat ini dirinya masih menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah dengan KTP. Namun, untuk aplikasi peduli lindungi belum diterapkan. Terkait informasi penggunaan aplikasi peduli lindungi, pedagang juga sudah mengetahui. Selain itu, menurut Sulisno, sejak diberlakukan pada Mei lalu, pasokan minyak goreng curah wajib KTP juga mengalami penurunan bahkan sempat terhenti selama sepekan. Kalau akan sementara ini pakai aplikasi dari pengiriman ini, pakai KTP saja. Dipakai lainnya sih belum ada bedanya lagi. Masih lancar sih, cuma pengiriman dikurangi. Dari berapa ke berapa? Terus mulai dari 10, itu 10 berapa kali, terus dikirim cuma 3 jurigen. 3 jurigen berapa kali, berhenti hampir 1 minggu dekat selanjutnya. Terus mulai lagi, rata-rata 5 jurigen kurang. Pedagang juga menambahkan jika pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi peduli lindungi benar-benar diterapkan, hal tersebut dianggap akan lebih merepotkan masyarakat. Dini Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur